selamat menikmati kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ini terjemahan dari buku Tauhid al-Mufadol urayan buku Tauhid al-Mufadol ini di hubungkan kepada Imam Jafar al-Sulik alaih salam sudah pernah dibacakan terkait sampai pada halaman 14 tidak tumbuhnya buru pada wajah dan sebabnya sekarang kita akan memasuki pada pada nomor alaman 15 jika bayi dilahirkan berpengetahuan nah ini jika bayi dilahirkan berpengetahuan saya akan bacakan kalau bayi yang dilahirkan sudah dapat mengetahui dan berakal miscaya ia akan mengingkari alam di saat kelahirannya nah disini kita ketahui kalau bayi yang dilahirkan sudah dapat mengetahui dan berakal 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 tentunya sudah bisa berpikir miscaya ia akan mengingkari alam di saat kelahirannya anda mengerti apa maksudnya disini ia akan selalu kebingungan karena sesat akal ketika melihat apa yang belum pernah diketahui ya datang kepadanya apa yang belum pernah ia lihat seperti rupa-rupa benda alam binatang dan burung dan sebagainya yang dilihatnya setiap saat perhatikanlah hal itu bahwa orang yang tertenjara di suatu negeri sementara ia berakal maka ia seperti orang yang kebingungan ia tidak segera belajar bicara dan menerima etika seperti anak kecil yang belum berakal kemudian kalau ia lahir dalam keadaan berakal maka ia akan mendapati kehinaan apabila melihat dirinya dikandung disusui dan dibalut dengan kain di dalam buayan ia memerlukan hal itu semua karena tubuhnya yang masih halus dan lunak ketika dilahirkan kemudian ia tidak dapat mendapati baginya manis dan sakit yang biasa dirasakan anak karena itu ia keluar ke dunia dalam keadaan tidak memahami apapun dan tidak tahu apa yang ada di sekitarnya ia mengenali sesuatu dengan otak yang lemah dan pengetahuan yang kurang kemudian sedikit demi sedikit pengetahuannya terus bertambah hingga menyenangi sesuatu membiasakannya dan melakukannya terus menerus maka dari sebatas memperhatikan kebingungan berubah menjadi menggerundakan dan mendorongnya untuk hidup dengan akal dan pikirannya dan untuk mengambil pelajaran ketaatan kelalaian dan kemaksiatan di dalam hal ini pun terdapat aspek lain kalau lah anak dilahirkan dengan akal yang sempurna maka hilanglah manisnya mengasuh orang tua tidak wajib mengajarkan kepada anak-anaknya untuk membalas kebaikan dan kasih sayang anak kepada mereka ketika mereka membutuhkannya nah disini kita mengetahui bahwa kalau saja anak itu langsung lahir dengan fungsi akalnya berfungsi maka seorang ibu seorang orang tua tidak lagi punya kewajiban untuk mengajari membimbing anak karena akalnya baru berfungsi ketika nanti dia mulai tumbuh kembang terima kasih Lenny sudah bergabung kemudian anak-anak tidak mengasihi orang tua dan orang tua pun tidak menyayangi anak-anaknya karena anak-anak tidak memerlukan asuhan dan perlindungan orang tuanya maka ketika dilahirkan anak terpisah dari orang tuanya sehingga seorang tidak lagi mengenali ibu dan bapaknya tidak ada lagi yang dapat mencegah pernikahannya kepada ibu saudara perempuan dan mahramnya jika mereka tidak saling mengenali sedikitnya saja dari hal itu adalah keburukan bahkan lebih buruk dan lebih kecil akibatnya jika anak dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan berakal ia akan melihat apa yang tidak halal baginya dan tidak baik untuk dilihat tidakkah engkau lihat bagaimana setiap ciptaan senantiasa diciptakan untuk tujuan kebaikan dan lepas dari kesalahan yang kecil maupun yang besar di akhir ini kita ketahui bahwa Tawid Al-Mufadol di dalam ini yang berasal dari risetnya Imam Jafar Sorik menyampaikan bahwa setiap ciptaan senantiasa diciptakan untuk tujuan kebaikan jadi kita diciptakan manusia jin hewan tumbuhan segala sesuatu yang ada di semesta ini ketika diciptakan itu sebetulnya adalah ada tujuan yaitu untuk kebaikan lepas dari kesalahan yang kecil maupun yang besar pasti ada tujuannya kalau kita mau meneliti mengkaji pasti ada maksud kenapa Allah Ta'ala menciptakan diri kita kenapa Allah Ta'ala menciptakan hewan kenapa Allah Ta'ala menciptakan tumbuhan kenapa Allah Ta'ala menciptakan 12 bulan yang saling terus berputar gitu kenapa Tuhan menciptakan komar maksudnya bulan kenapa Tuhan menciptakan syahrun maksudnya bulan dalam hati hitungan atau syams matahari bintang dan sebagainya itu adalah kata Aiman Jafar as-saudik berdasarkan pada lisan-nya dari Tauhid al-Mufadol ini bahwa pasti ada tujuan kebaikan dibalik itu ada maksud dan itu hanya saja kita belum sampai pada pengetahuan tentang itu sehingga kita harus mempelajarinya mengkaji lebih dalam lagi mempelajari sains dan sebagainya astronomi dan sebagainya atau ilmu-ilmu yang tentang perbintangan dan sebagainya pasti seperti kalau kita membaca surat al-asr itu ya wal-asri demi waktu misalkan kita ya kenapa sih Allah Ta'ala itu bersumpah dengan waktu kemudian ada juga demi bintang demi demi bulan demi duha waktu duha kemudian demi malam dan sebagainya kenapa Allah Ta'ala itu bersumpah dengan sesuatu yang beliau ciptakan nah itu mengajak pada kita untuk merenungi menerungkan tafakur menghayati mengkaji ada fenomena apa dibalik itu semua hingga kita sampai pada maksud dari Tuhan itu bintang itu fungsinya untuk penerangi di malam hari fungsi bulan begini fungsi matahari seperti ini dan sebagainya hingga kemudian kita akan mengakui bahwa betul-betul di balik semesta ini ada Tuhan yang menciptakan ada yang menggerakkan ada yang memimbing ada yang memberikan panduan pada kita melalui semesta alam ini bapak dan ibu serta kawan-kawan yang menyimak salawat channel terima kasih hanya sekian saja yang bisa saya bacakan mudah-mudahan bisa ada yang bisa diambil manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salam ala sayyidina muhammad wala ali sayyidina muhammad selamat menikmati